Pertama, cuci tangan 3 kali sampai pergelangan. Ambil air, cuci tangan 3 kali. Jangan dicidukkan air tangan ke tempat yang air tergenal. Kalau mandi dikulah, wawasanya kan kalau kekulah. Tidak boleh. Ciduk airnya. Atau pakai keran. Kedua, cuci kemaluan dengan tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Jika terjadi, hukumnya makro. Tangan kiri. Ketiga, cuci tangan kiri yang menyentuh kemaluan. Cuci bersih-bersih. Keempat, berwuduk. Berwuduk seperti wuduk untuk sholat. Kelima, tuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali dan gosok-gosok sampai menyentuh kulit kepala. Sampai menyentuh kulit kepala. Tidak basah. Kemudian, di dalam penggosok kepala, setiap mandi menyiram. Kalau tidak tersiram semuanya, maka dahulukan yang kanan. Sunnah dalam mandi wajib ini, mendaulukan yang kanan. Enam, memulai bagian kanan, kemudian bagian yang kiri. Tujuh, menyelah-nyelah rambut. Delapan, menuangkan air ke seluruh badan secara merata. Tapi, kalau ada tangan yang kena cat, yang menghalangi air, bersihkan dulu sebelum mandi. Yang menghalangi air, bersihkan dulu sebelum mandi. Khusus untuk wanita, ada beberapa catatan. Wanita, sebelum mandi, dilengkapi dengan alat-alat pembersih yang lengkap. Sabun, dan yang lainnya. Kedua, mengurai rambut. Ketiga, membersihkan bekas darah, haid, darah nifas, dengan sepotong kapas yang dibubuhi minyak wangi. Atau sejenisnya. Dan lain-lain. Catatan. Sekitar mandi. Apakah setelah mandi wajib, kita harus berwuduk kembali. Menurut Jumhur, tidak mesti lagi berwuduk. Kalau kita sudah mandi wajib, seperti kemarin sudah sampaikan, selagi wuduk kita tidak batal dengan menyentuh kemaluan, maka ketika itu tidak perlu berwuduk lagi. Hukum wuduk sudah termasuk pada hukum mandi. tetapi hambali, ini Jumhur, menurut hambali, jika niatnya hanya hadas besar saja, tidak sekaligus memakai niat untuk wuduk dan untuk sholat, maka berlaku hanya mengangkat atas besar, dia diharuskan wuduk kembali. Ini pendapat hambali. Tapi Jumhur, cukup, dan tidak mesti ditambah dengan wuduk. Ya, hambali. Kedua, seorang laki-laki boleh mandi dari air sisa wanita. Zaman Nabi terjadi. Dalam hadis, filkitab, enda buluhil maram, jatib buluhil maram, hadis, dia mandi di Jufnah. Istri-istrinya mandi di Jufnah. Kemudian, ketika mereka sudah mandi, datang Nabi, dan mandi. Dengan air yang sama yang dipakai oleh para istrinya. Kemudian, istrinya berkata, ini kuntu junuban. Saya ini junub, kata Nabi, tidak apa-apa. Jadi sedang memandu rahmat Allah, boleh mandi dengan bekas air wanita. Boleh mandi juga suami istri dengan wadah yang sama. Ya, boleh mandi suami istri. Bekas itu saat berindah dalam airnya, Pak? Ya, termasuk yang dikatakan ada sahabat, malah kalau air ruduh Nabi itu ditampung, ada sahabat. Ada sahabat seperti itu. Nah, ada yang pengertian di wadah yang sama saling mencidup, ada pengertian, hati kau mandi itu, air, awak itu kan jadwal kabak, sebagian itu. Boleh dipakai. Itu bukan berendam? Berendam boleh, asalkan sama-sama. Jadi, itu kemesraan yang diajarkan oleh Islam. Sunnah suami istri mandi sama-sama. Simu-simu anayi kayak film India. Itulah keindah dalam Islam itu. Entah melambai-lambai mana? Payah lo mau menggaji pikir. Kok kadang-kadang ada punya bujang lo terhalang gaji pikir. Nah. Catatan tentang orang yang junuh. Bolehkah? Apakah junuh segera mandi? Junuh dipadang panjang? Kamu mandi tulang menggigi? Boleh ditunda mandi. Tidak mesti selangkau segera mandi. Bolehkah junuh? Kita tidur dulu? Boleh. Kembalikan fit ke badan dengan tidur? Boleh. Terus? Bagaimana caranya? Tapi sebelum Antum setelah berhubungan suami istri Antum beruduk dulu. Jangan langsung tertidur gitu aja. Tawadda'u waksil zakaraka summanom Beruduklah. Kemudian cuci kemaluanmu. Kemudian tidur. Barang sihat. Tak luk abis. Setiap pagi mandi. Jangan jam 2 malam mandi. Saga nuk dimana itu abis. Bolehkah orang yang junuh? Menyentuh mushaf? Atau baca Quran? Menurut sebagian ulama Orang yang junuh Boleh baca Quran? Boleh menyentuh mushaf? Sebagiannya Mengatakan tidak boleh. Tetapi Dalilnya Dipatahkan Oleh yang membolehkan Karena tidak ada dalil yang cukup kuat Dan soreh untuk itu. Ini hujah bagi yang membolehkan Pegang Quran Dan membaca Quran. Bagi orang yang junuh. Ya. Kenapa? Karena dia mengatir Menterjemahkan Tidaklah Quran itu Melainkan disentuh Hanya boleh disentuh oleh Orang-orang yang Suci. Suci itu maksudnya Orang beriman. Yang tidak boleh menyentuh itu Orang kafir. Bukan orang yang junuh. Ini dia. Tafsir yang mengini. Terus sudah jemani Rahmatullah Wanita haid bagaimana? Kalau orang junuh boleh Pegang Quran Baca Quran Orang haid boleh. Kenapa silang jemaah? Kan kalau ada Beko ulang sekartul maut Kalau tidak boleh orang junuh Tidak boleh orang haid Wah tanya dulu Kau nak kemaninja ke? Haid kau tidak? Kalau tidak haid Baca Allah Ilah ilah Kalau tidak haid Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Orang junuh Junuh tidak? Karisul dulu Yalah Lagang tanahnya Pak Pak junuh Tidak Pak junuh Jadi mati saja Gara-gara junuh itu Orang fikir Yang dalam menang Fikir Yang dalam menang Tidak Kalau boleh Kau tidak ada Nama mati Dia ke Yang dalam Cari Dahlah dulu Tidak tahu Orang fikir Yang membuli Berjol Ha? Kalau boleh Membaca Kalimat Tayyibah La ilaha Illallah Bagi orang Yang junuh Boleh Ta'awus Boleh berdoa Maka Boleh juga Dia baca Quran Karena La ilaha Illallah Adalah Ayatun Min Ayatillah Itu adalah Bagian dari Ayat-ayat Al-Quran 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 Terima kasih.